Saya diberikan gaji setiapun, sebesar sebagaimana tercantung dalam lagu sendiri. Ini saya mohon kepada Bapak-Ibu semua, dengan adanya peningkatan status ini, harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, yang nanti akan berpengaruh pada pertimbangan diperpanjang atau tidaknya perjanjian kerja Bapak-Ibu sekalian. Ini paham semua ya. Terima kasih telah menonton! 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 Dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang negara Serta akan menjalankan peraturan perundang negara Dengan seluruh seluruhnya Dengan seluruh seluruhnya Demi Dharma Bhakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Akan menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan menuh rasa tanggung jawab Dengan menuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalankan kewenangan Tidak menyalankan kewenangan Serta menghindarkan diri Serta menghindarkan diri dari perkuatan terselah Serta menghindarkan diri dari perkuatan terselah Untuk yang beragama Kristen dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Pengambilan sumpah janji selesai Salhaniwang dipersilakan kembali ke tempat Kita dengan perjanjian kerja Yang diambil sumpah janji Agama Islam Diwakili oleh Muhammad Kedua Waliwana Surakata Bahwa Kurya Liano SSTP Emanu Dari Bukit Rizal Tawati SKM Agama Akhidat Diwakili oleh Akhidri Arun Sari Al-Fadiyah Gizi Kedua Waliwana Surakata Dan para saksi Agama Agama Akhidat Diwakili oleh Kedua Waliwana Surakata Ketiga Para saksi Pertama Pertama Selamat Selamat Kepada 255 D3K Kenaga Kesehatan Kota Surakarta Formasi Tahun 2022 Yang hari ini Menerima SK Menandat Menandatang Tahan Kontrak Perjanjian Kerja Serta Dilantik Sebagai Pejabat Fungsional P3K Tenaga Kesehatan Formasi 2022 Ini adalah Pegawai Non-ASN Yang sebelumnya Telah bekerja Di Beberapa Faskes Di Kota Surakarta Ini saya mohon Pada Bapak Ibu Semua Dengan Adanya Peningkatan Status Ini Harus Diimbangi Dengan Peningkatan Pinerja Karena Apa Karena Ada Faktor Evaluasi Kinerja P3K Yang nanti Akan Berpengaruh Pada Pertimbangan Diperpanjang Atau Tidaknya Perjanjian Kerja Bapak Ibu Sekalian Ini Paham Semua Ya Jadi Kontrak Kerjanya Diperpanjang Atau Tidak Itu Tergantung Kinerja Sekali Lagi Yang namanya Kinerja Ini harus Ditunjukkan Dengan Perilaku Kerja Yang meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Sebagai Salah Satu Faktor Penting Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari Masyarakat Bapak Bapak Ibu Semua Ini Bekerja Di Pastes Harus Mengutamakan Yang namanya Pelayanan Saya Kira Disini Semua Sudah Tahu Kalau Rumah Sakit Rumah Sakit Swasta Yang ada Di Kota Solo Ini Semuanya Sedang Berbenah Gedung Gedungnya Diperbaiki Semua Gedung Gedungnya Di tingkat Semua Diperbesar Semua Ini Artinya Yang Namanya Persaingan Kompetisi Semakin Ketat Kita Tidak Pulih Kalah Matanya Kemarin Saya Ngejar Kerjasama Dengan Uni Emirat Arab Biar Kita Semua Kerjanya Terpacu Punya Tolak Ukur Yang Lebih Tinggi Punya Standar Yang Lebih Tinggi Punya Akses Untuk Membeli Alat-alat Terbaru Sekali Lagi Bapak Ibu Kalau Alat-alatnya Baru Tidak Diimbangi Dengan Kinerja Yang Baik Itu Percuma Saya Mohon Bapak Ibu Semua Yang Baru Saja Silah Hari Ini Tolong Yang Namanya Kinerja Layanan Itu Di Nomor Satukan Siap Semua Mungkin Kemarin Sudah Pada Lihat Kasus Yang Viral Di Medan Yang Ada Mahasiswa Koas Berantem Ya Saya Tidak Mau Tidak Mau Tahu Itu Yang Salah Siapa Tapi Kejadian Baik Itu Tidak Boleh Terjadi Di Solo Pelayanan Nomor Satu Keramahan Nomor Satu Kecepatan Kerja Nomor Satu Dan Saya Lagi Yang Namanya Kompetisi Itu Semakin Berat Swasta Ini Terus Berkembang Terus Ekspansi Kita Yang Ada Di Sini Tidak Boleh Salah Ini Saya Tekankan Satu Saja Bapak Itu Yang Namanya Pelayanan Profesional Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat Ini Akan Mendorong Pegawai Untuk Meningkatkan Disiplin Etos Kerja Inovasi Kreativitas Yang Akuntable Sehingga Apa Yang Menjadi Harapan Masyarakat Terhadap Hasil Kerja Seluruh Jajaran Pemkot Surakarta Dapat Dipenuhi Secara Maksimal Saya Lagi Sama Mimpat P3K Untuk Memiliki Komitmen Dan Moralitas Serta Tanggung jawab Profesi Patuhi Dan Ikuti Segala Peraturan Maupun Ketentuan Yang Dan Etos Kerja Yang Tinggi Di Unit Kerja Masing-masing Kita Minta Bapak Ibu Semua Untuk Segera Beradaptasi Di Lingkungan Kerjanya Jadikan Momentum Hari ini Untuk Meningkatkan Kapasitas Kerja Itu Saja Bapak Saja Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampirkan Selamat Bekerja Yai Terima kasih Terima kasih Halim Hari Terima kasih Vi Berpas Or, Ti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.